Pemirsa Himpunan Pengusaha KAHMI meminta pemerintahan Prabowo Gibral menyiapkan program beasiswa berorientasi wirausaha untuk mendorong kemandirian ekonomi di kalangan generasi muda. Permintaan tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan penyerahan beasiswa yang dilakukan oleh Himpunan Pengusaha KAHMI di Jakarta. Beasiswa kewirausahaan tersebut diharapkan mencapai target terciptanya 1 juta wirausaha baru di tahun 2024. Selain itu untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas tahun 2045 sebagai negara maju diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan juga memiliki daya saing yang tinggi. Pemerintahan baru Prabowo Gibral ke depannya kita dorong supaya mereka bisa ada afirmatif kebijakan untuk beasiswa pendidikan entrepreneur mulai dari kalangan pelajar sampai mahasiswa. Sehingga 1%, 2%, 3% entrepreneur sebagai syarat negara maju kita bisa penuhi. Kalau tidak, kelas mendengar kita tidak akan tumbuh yang kuat di bidang dunia usaha.